Pasangan penyanyi dandut Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali mencuri perhatian. Kali ini, efek ayah dan ibu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut mendatangi kantor notaris di Bali. Lesti dan Bilar beberapa hari ini memang tengah berada di Bali. Ternyata, salah satu agendanya adalah mendatangi pejabat pembuat akta tanah. Tak diketahui pasti administrasi tanah mana yang sedang diurus oleh Lesti dan Bilar itu. Namun, beberapa waktu lalu Lesti dan Bilar memang membeli tanah untuk dibangun vila, tak nanggung-nanggung, Lesti dan Bilar membeli tanah untuk dibangun vila pribadi dan vila investasi. Instagram pribadi Bilar, Rizkylar, Kerabu, 24 Mei 2023, pria 27 tahun tersebut pamer sedang berada di kantor notaris. Terlihat, Lesti memegang dokumen yang dikantongi amplop coklat. Sementara, Bilar berdiri sambil merangkul bahu sang istri yang tersenyum sumringah. Beda dengan Lesti, Bilar mengatakan senyumnya terlihat lebih tertekan. Tak ayal, ia pun bertanya kepada warganet apakah ada yang mengetahui penyebab ekspresinya begitu. Kalau ini sih senyum GW sih YG lebih tertekan. Ada yang tahu kenapa? Terangnya dalam caption. Diketahui, mereka mendatangi kantor notaris di daerah Kuta Badung, Bali. Ya, setelah perahara kasus KDRT, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar beberapa kali diisukan bangkrut. Namun, beberapa kali pula orang tua baby liter menjawabnya dengan bukti. Satu di antaranya, mimpi Lesti Kejora ingin mempunyai vila pribadi di Bali akhirnya tercapai setelah menikah dengan Rizky Bilar. Mengikuti jejak Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, tahun ini pasangan viral ini juga membangun vila di Bali. Vila milik orang tua Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut rencananya akan dibangun di atas tanah seluar 300 meter dan ditargetkan rampung dalam jangka waktu satu tahun. Pelantun lagu Kejora tersebut merasa bersyukur akhirnya punya vila sendiri. Pasutri ini memang sedang gencar-gencarnya melakukan pembuktian kepada publik jika rumah tangga mereka jadi jauh lebih baik setelah kasus KDRT kemarin. Ya, Bilar sempat melakukan KDRT kepada Lesti bahkan sampai dilaporkan ke kepolisian oleh Endang Mulyana, mertuanya. Pada akhirnya mereka sepakat berdamai demi anak sematawayang, baby liter, Bilar yang sudah diboykot dari TV kini fokus menjadi pengusaha muda. Melakukan kerjasama dengan pebisnis-pebisnis handal untuk mencari pemasukan. Pasalnya, kini hanya tinggal Lesti yang bisa tampil dan berkarya di layar kaca televisi. Soal vila, Lesti mengatakan memang pernah bermimpi mempunyai vila pribadi di Bali ketika belum menikah. Kini, Lesti bersyukur akan segera mempunyai vila berkat jalan rezeki yang datang dari sang suami. Vila yang berlokasi di camu Bali ini kelak akan digunakan mereka ketika sedang ingin melepas penat dan menenangkan diri. Terima kasih telah menonton!